Intro Acara pelaksana sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Perda nomor 5 tentang penanggulangan kemiskinan dilaksanakan di halaman kantor PSBI di jalannya Sudarso Simpang, Kantor Kecamatan Medan Labuhan Acara dipimpin anggota DPRD Kota Medan Janses Simbolon didampingi lurah Seimati Eko Hartadi dan jejeranya yang turut dihadiri ratusan warga masyarakat Seimati Kecamatan Medan Labuhan Dalam kota sambutannya, anggota DPRD Kota Medan Janses Simbolon mengucapkan terima kasih untuk masyarakat Seimati yang telah meringankan langkahnya untuk bersama-sama dalam kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Kota Medan Pada kesempatan tersebut, beberapa warga Kelurahan Seimati memberikan keluhan tentang kerusakan jalannya ada di lingkungannya Ada juga mengeluh tentang lampu jalan jalan terowongan selalu tergenang air bantuan lansia yang tidak pernah menerima Berkaitan dengan hal ini, Kelurahan Seimati Eko Hartadi mengatakan kondisi jalan sudah diajukan di Musrembang tapi untuk realisasinya di tahun depan Terkait mengenai kemiskinan, bantuan itu ada seperti bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan meningkatkan keterampilan modal usaha dan bantuan pelindungan Dari Belawan Sumatera Utara, Persaruan Sitorus melaporkan Terima kasih telah menonton!